Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana calonnya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp Interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik, terima kasih. Walaupun mungkin marketnya lagi kurang baik ya. Betul, Pak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tekanan semakin dalam terjadi untuk dihargasan kabung-kabungan ketika masuk ke perdagangan di sesi kedua. Di penutupan sesi pertama masih mampu bertahan di 7.300an. Posisi saat ini penguatannya lebih ke, pelemahannya maksud saya lebih ke arah terbatas tapi masih tergolong cukup dalam ini pelemahannya. Analisis Anda dari sisi teknikal terlebih dahulu, pelemahan yang terjadi, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi teknikal saja, IHSG praktis memang masuk ke dalam fase sideways ya sejak mungkin pertengahan Februari sampai dengan saat ini. Dan terlihat memang IHSG ini mencoba menguji level resistance psikologisnya yaitu di 7.400. Namun juga dari koreksi yang ada, ini koreksinya juga terbatas, tertahan oleh level support psikologisnya atau support sideways channelnya di 7.200. Itu dari sisi komposisi pergerakan teknikal hingga saat ini ya. Dan saya lihat memang IHSG ada potensi atau kecenderungan akan melanjutkan fase sideways ini dalam beberapa waktu ke depan, Pak David. Dari sisi support dan resisten mungkin dengan proyeksi sideways ke depannya, Pak Wafi? Ya, saya melihat memang range pergerakan IHSG ini akan bergerak di kisaran 7.200 sampai dengan 7.400. Dengan kecenderungan saat ini kelihatannya menuju ke level supportnya terlebih dahulu nih. Baik. Pak Wafi, dari sisi fundamental, Pak, tampaknya ada karga saham kabungan hari ini berbeda arah ketika dari sisi global. Amerika Serikat penutupan perdagangan terakhir ditopang oleh saham-saham teknologi. Ada Nvidia di sana, Nasdaq juga kembali mencetak rekor tertinggi. Hal yang sama juga terjadi di regional Asia, terutama untuk Nikkei, juga ditopang oleh saham-saham teknologinya. Dan berbanding terbalik dengan teknologi di domestik, ini lebih cenderung tertekan secara year-to-date. Hari ini lagi-lagi Gotoh mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda, Pak Wafi? Ya, memang kalau kita lihat dari saham berbasis teknologi ya, secara umum memang kalau kita lihat momentum kenaikannya itu memang harus didukung oleh faktor makro ya, makroekonomik. Dimana kalau kita lihat mungkin di Amerika indikasi adanya pemulihan ekonomik itu mungkin jauh lebih awal ya. Dan itu juga berdampak positif terhadap performa dari emiten-emiten teknologi yang memang secara usia kalau kita lihat juga sudah lebih tua ya dibandingkan sektor teknologi kita saat ini. Jadi dua faktor itu yang saya lihat menyebabkan mungkin sektor teknologi Amerika mengalami kenaikan selain juga memang karena faktor laporan keuangannya juga. Sementara kalau kita lihat di Indonesia sendiri, saya rasa memang investor ini masih melihat ya dan mencerna juga dari sisi laporan keuangan Gotoh, kemudian juga dari sisi prospek keuangannya ke depannya di 2024 akan seperti apa. Di tengah kalau kita lihat beberapa waktu terakhir juga Gotoh baru saja melakukan beberapa aksi korporasi ya mulai dari Tokopedia atau TikToknya dengan Tokopedia dan lain sebagainya. Baik Pak Wafi kita langsung saja ke teknika untuk Gotoh Pak hari ini tertekan cukup dalam tadi sempat melemah di atas 7% intraday terendah hari ini di Rp63 per saham. Kebetulan juga ada pernah yang masuk di WhatsApp interaktif kami tidak menyebutkan nama dan lokasi di tengah koreksi saham Gotoh level entry ideal yang direkomendasikan. Analisis Anda untuk Gotoh? Ya untuk level entry ideal sebenarnya kita bisa tarik mundur yaitu di level support di sekitar bulan Oktober 2023 di mana Gotoh saat itu membentuk level support di kisaran area 60 sampai dengan level 56. Itu mungkin akan menjadi level support Gotoh untuk saat ini. Kalau kecenderungan saat ini sendiri karena saya lihat memang harganya sudah turun 4 hari berturut-turut memang ada potensi untuk melakukan technical rebound tapi reboundnya sendiri sampai saat ini saya lihat masih terbatas sampai dengan level 70. Breakout level 70 ini baru ada sinyal untuk membuat pola bottoming up menuju ke level resistance berikutnya di level 84. Tapi selama di bawah level 70 ada potensi harga saham Gotoh ini bisa kembali lagi ke level supportnya di bulan Oktober 2023 yaitu di level 60 sampai dengan level 55 ya. Baik, analisis untuk Gotoh yang hari ini juga ikut mencari pemperat dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari WhatsApp interaktif kami untuk Gotoh. Baik, dari teknologi kita coba bergeser ke sektor lainnya yang hari ini menjadi pemberat untuk indekarga saham kabungan. Dari perbankan BICAP Pak Awafi, ini juga cukup menarik Pak. Perbankan BICAP diharapkan terutama untuk hari ini kembali akan menjadi penopang untuk indekarga saham kabungan. BBRI sudah memastikan pembagian dividen dan BBNI untuk hari ini kita juga masih menunggu RUPST-nya seperti apa. Tapi harapan itu tidak tergambar Pak dari sisi pergerakan sahamnya yang hari ini lebih cenderung tertekan. Bahkan di celang penutupan sesi kedua, perbankan melemah cukup dalam. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi sehingga apresiasi untuk investor di sepanjang perdagangan hari ini cukup kurang Pak Awafi? Ya, sebenarnya saya melihat di sini ada fenomena mungkin sekarah sell on news ya di mana kalau kita lihat gilas balik nih dari performa dari M&M perbankan terutama yang for big banks ini rally-nya sudah cukup signifikan sejak mulai bulan akhir November 2023 dan kenaikan atau rally yang signifikan ini juga kan ditopang oleh aksi beli agresif dari investor asing. Sementara ketika kita bicara mengenai investor domestik baik itu yang institusi ataupun yang individu ketika ingin masuk kemudian melihat laporan keuangan, melihat secara valuasi mungkin saat ini sudah tidak bisa dikatakan relatif murah sehingga lebih menunggu ada momentum koreksi terlebih dahulu. Di sisi lain investor asing yang memang secara magnitude sudah mulai masuk dari mulai bulan November sampai dengan saat ini juga sudah mulai menunjukkan ada pola diminishing ya, ada penurunan juga dari agresifitas aksi belinya sehingga membuat saham perbankan terutama for big banks ini mungkin cenderung bergerak sideways dan wajar kalau menurut saya kemudian terjadi aksi koreksi. Baik, RUPST akan berlanjut Pak untuk beberapa hari ke depan untuk 4 bank big bank ini terkait juga dengan dividen. Nah biasanya momentum dividen ini juga diunfaatkan oleh para investor dan banyak diburu. Apa rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan big cap yang hari ini lebih cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam? Saya mau ke BPRI terlebih dahulu, Pak Wafi, singkat saja hari ini melemah paling dalam di 0,52% di Rp6.075 setelah memastikan akan membagikan dividen di tahun buku 2023. Ya, saya lihat potensi koreksi BBRI masih ada paling tidak sampai dengan level sekitar Rp5.900 namun level di bawah Rp6.000 sampai dengan Rp5.900 itu merupakan level area support sehingga sudah bisa dilakukan akumulasi beli dari level Rp6.000 sampai dengan Rp5.900 untuk BBRI. Level resistensi sendiri saya lihat ada di level Rp6.400. Baik, selanjutnya kita bergeser ke BBCA Pak nomor dua lemah paling dalam di Samsung Big Cap 0,519775 penutupan. Ya, untuk BBCA hari ini breakdown support MA20 ini potensi penurunan masih ada sampai dengan level sekitar Rp9.600an jadi menegak dari level Rp9.700 sampai dengan level Rp9.600 itu adalah area support jika ingin dipertimbangkan untuk mulai cicil beli BBCA. Sementara untuk level resistensi sendiri saya lihat masih ada potensi menuju ke level Rp10.000 untuk ke BBCA. Baik, BBNI juga melemah Pak di 0,42% 5875. Arahnya kemana untuk BBNI? Ya, untuk BBNI walaupun dia bergerak sideways dari mulai Februari namun penurunan koreksi yang terjadi hari ini ini breakdown support juga MA20-nya saya lihat ini level support ada di level 5.800 sampai dengan level 5.700 jika ingin dipertimbangkan cicil beli BBNI dengan level resistensinya sendiri saya lihat level resistensi ada di 6.250. Baik, terakhir BMRI Pak yang paling tangguh tampaknya di sepanjang perdagangan hari ini di tengah pelemahan ditutup flat di 7.025 tadi intraday-nya sempat ke 6.975 meninggalkan level 7.000-an. Ya, kalau kita lihat memang di level 7.025 ini pas ya di MA20-nya namun di bawah MA5-nya volume juga relatif cukup rendah sehingga saya masih melihat ada potensi koreksi justru ya walaupun hari ini cenderung bergerak flat. Level support yang bisa diperhatikan itu ada di level 6.800 sampai dengan 6.900 jika ingin mempertimbangkan cicil beli untuk bank mandiri sementara untuk level resistensi itu di 7.250 sampai dengan level 7.400 itu adalah area resistensinya. Baik, analisis untuk saham-saham perbankan BKAP yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Sambil menunggu update penutupan perdagangan di sesi kedua Pak Wafi kita singgung sedikit ini terkait juga dengan energi yang hari ini memimpin penguatan mulai dari opening tadi hingga posisi penutupan sesi kedua meskipun penguatannya tidak terlalu signifikan dari sisi sektoral. Bagaimana Anda melihat dari sisi harga komoditas kami juga sudah sampaikan tadi harga batubara sudah menguat tinggi dalam sepekan terakhir harga emas all time high kemudian juga minyak mentah juga lebih ke arah rally menguat ketika dari ada potensi pemangkasan dari APEC+. Mementum apa yang bisa diwafatkan oleh para investor di tengah penguatan harga komoditas ini sementara dari saham-saham pertambangan batubara sebelumnya ini dari sisi kinerja kurang begitu baik begitu Pak, di sepanjang 2023? Ya sebenarnya kalau bicara mengenai penguatan harga batubara ya kami sendiri masih melihat bahwa penguatan harga batubara saat ini hanya bersifat sementara saja jadi ini lebih ke arah sentimen dan mungkin dari sisi momentumnya saja kami belum merubah asumsi rata-rata harga batubara kami di tahun ini yaitu di kisaran sekitar 135 dolar memang masih ada potensial upside dibandingkan kalau kita bandingkan dengan harga pasar sekarang yaitu di sekitar 132 dolar tapi memang kenaikannya sudah tidak terlalu tinggi dan memang kalau kita lihat lagi dari tahun lalu harga batubara ini sudah turun sekitar 32% jadi kemudian jika melakukan rain down pun ini masih termasuk kategori rain down yang cukup wajar secara analisa teknikal nah itu yang mungkin dari sisi harga komoditas batubaranya memang kalau kita lihat ini sedikit banyak pasti akan berdampak juga terhadap emiten-emiten berbasis batubara di Indonesia namun kembali lagi kalau kita melihat emiten-emiten komoditas kita harus melihat juga harga komoditas acuannya dimana harga komoditas acuannya kan bisa berubah sewaktu-waktu dan itu pasti akan berdampak terhadap kinerja saham dari emiten-emiten berbasis komoditas tersebut singkat saja sebelum kita update penutupan sesi kedua Pak Awafi rekomendasinya Pak di tengah penguatan hari ini rawan profit taking ambil yang sudah ambil posisi sebenarnya masih bisa untuk trading baik untuk emiten-emiten berbasis batubara namun saya tidak menyarankan untuk buy and hold untuk jangka menengah ataupun jangka panjang oke lebih ke arah trading untuk memuatkan momentum penguatan yang terjadi seiring juga dengan penguatan harga komoditas terima kasih telah menonton